...harus agak main sabar juga tapi kali ini Albert udah mulai masuk kali ini dengan Fiendzone Demakan ada backup yang baik dari Clay namun sayangnya belum level 4 dari Claynya Belum bisa untuk ngesplamkan Rakey SSL dan Nyas bakal coba untuk menabrak balik bersama Rakey SSL di area midnya Yes itu dia early game yang cukup berat untuk tim Rakey Hoshi tentunya Dimana mereka harus dengan sabar sekali untuk menunggu momentum dengan item yang mereka miliki Mereka baru bisa menumbangkan tim Todak Ataupun sedangnya mereka harus menunggu sampai spellnya hilang untuk mendapatkan poin geng-geng-geng Dan CCD by Samsung Galaxy L52s 5G Kalian sudah terlihat ada Startle yang akan coba diamankan oleh Formage dan juga Yums Karena ini kebetulan karena pemain dari tim Todak mereka sudah ada tiga yang stand by on position Bangsin Wuuuuh Satu dua mekanik yang hampir saja bisa ditumbangkan Bangsin, Bangsin, Bangsin Masih dengan sabar Momo-chan biasanya ketika kita bermain lane Itu mostly kalau para pombo diambil duluan Tartanan pertama kita biasanya kalah rotasi Harusnya Harusnya iya tapi kali ini lihat Masih coba dipok aja Harusnya menumbangkan Alba masih tahan dengan satu buah Coba top lane tapi lihat Saya tahu saya segera banget Temp top lane Retribution diamankan oleh seorang Formage Alba kali ini kehilangan sebuah Tartannya Tapi tidak tinggal diam Mencoba masih melebih dan memilih untuk mendapatkan Satu buah gold buff di top lane Sedikit ke play Setelah retribution saling Alba Baris oke no problem Karena memang mostly Masulat itu memiliki keuntungan lebih Goni dalam segi pencuri objektif Iya bener banget Sayang banget Tetapi sebenernya tanpa sebelitnya dikeluarin on time Tetapi sayang banget Dari sedikit ke play set Tapi dari total objektif Dari total apa ya Teamfight barusan RRQ berhasil men-take down Seorang Moon Bisa dibilang cukup fair lah Turtle buat nyawa seorang Moon Iya Jadi memang sedangkan kompensasi Yang bisa didapatkan oleh RRQ Hosi kali ini Sementara di area bawahnya Ini kelihatan Bang Sin bersama dengan Chiku guys Dia mereka baru masih bisa untuk tarik ulur juga Tapi siapapun yang bisa dapetin momentum terlebih dahulu Siapapun yang bisa dapetin item terlebih dahulu tentunya Ini akan lebih diunggulkan Untuk kedua gold laner kita Sementara di area Minta udah mulai merusuk Kali ini Albert coba diganggu Yang sudah berada di paling depan Dan kali ini mencoba untuk mengharus ke arah Klee Tapi hanya mencicil-cicil aja Memberikan poke damage ke arah tim RRQ Hosi Albert masih bisa untuk dapetin Purple Buffet Tapi kali ini light moon-nya mencoba untuk menggarut Dan bahkan dia gak punya soliter gak punya garut Dan langsung hilang begitu saja di tangan seorang Klee Dengan backup yang baik juga Dari Albert dan juga Papi-Papi Bump dari V Klee kali ini mencoba mengindai pergerakan Suara performance Masukkan bergerakan belakang Klee masih mau lebih Dan ternyata di sana yuk Dua fans tim dari Sodak harus silang Bahkan last out for me Sekali ini tiba-tiba terkejutan Chiku Flicker berhasil melapakan 1 poin atas orang Bang Sin Bang Sin Bang Sin Bang Sin Fin masih mau lebih Sekarang melalui dari bottom line Dan bahkan Albert Gak berhasil melapakan siapapun Lihat Kali ini Albert dengan 4 asis yang dia dapatkan Hampir saja Dapetin poin yang pertama Tapi ternyata Sayang Itu kelasnya oke juga ya TV-nya Tapi sedangnya ada yang bisa didapatkan Dari arah Kihosi kali ini Klee Di area matenya Dia udah low banget Dia harus mundur Albert Langsung dengan Vince voice-nya Dia langsung meloncat kemana-mana Dia bener-bener lakuin rotasi yang baik banget Tapi lihat itu Cuk bagus banget Dari serang Albert Dan dia tahu posisi moon juga Karena informasinya Masuk dari Klee Yang masih menahan di area matenya tadi Tapi kali ini Lihat Dan bahkan Ternyata masih bisa diemankan oleh Torda kali ini Mencoba buka TPS of Bad Karena dua pemain moon Dan juga yang semua akan coba di buku mundur Tapi 4 Maze Maju lagi Dan ada Tronos Ada penempat sekusian Tapi apakah itu cukup Sebenarnya masih bisa ditumbangkan Tapi kali ini lihat Terkena stun dari R7 Tapi sededaknya itu Masih bisa menyelamatkan Jawa Albert dan juga Klee Dua Bertukahan untung Tidak ada yang bisa didapatkan Dari arah Kihosi Dan bahkan Mungkin harus disesat lagi Dari tim Indonesia Elite Damage Yang diberikan Torda Ini bener-bener kuat Goni Early game yang cukup berat Untuk tim RRQ Hoshi Goni Sebenarnya sesuai ekspektasi kita Memang lagi dan lagi Dari early Mereka mendapatkan dua turtle Dan juga team fight-nya Dari tadi bisa dibelang seimbang Cuma dari team fight Memang 4 Maze juga Lancelot-nya licin banget Memberikan ruangan Esmeralda Juga mendapatkan Secure objektif pertamanya Di bagian atas RRQ Kali ini mereka harus Lebih berhati-hati Karena RRQ mereka kehilangan ruang gerak Dan langsung ngintip aja Instant replay dari Samsung Dimana Disini tempat sebaik Dari luarkan Moon-nya di-incer Tetapi lihat Backup-an dari teman-temannya Todak, 4 Maze Masih semua resource-nya lengkap Men-take down A10 Men-take down Bangsin Dan juga RR7 Agak ter-isolated Tetapi Itu buying time Buat link-nya cabut Oke Split push Coba dilakukan oleh seorang Albert Udah mau masukin Melitian ke-6 Udah mulai sedikit demi sedikit Melakukan rotasi Dari gameplay dilakukan Bangsin Sudah ter-pick off 2 kali Mencoba memenunggu momentum Karena disini Bangsin Memang masih harus menunggu Tahmin yang tepat Dan itemnya Goni Silahkan Uh Rose Gold Meteor Dan juga Wind of Nature Disecure early Oleh seorang Ciku guys Berarti dia mau safety Lebih secure Dengan nyawa Lebih Dengan main Agak sedikit Defensive Tetapi kalau kita ngintip Albert Hs-nya udah jadi War X-nya on the way Dan mungkin aja Abis War X udah secure Ready for team fight Oke Tapi kali ini Lihat di arah top lane sana Permain dari tim Arakih Hoshi Mereka harus berhati-hati Untuk berada di arah rumput Dua belah tim Berada di arah rumput Dan Ciku Objektif game yang dilakukan Berhasil mendapatkan Cure dengan cukup baik Albert memilih untuk fokus Mendapatkan satu bapak Pembat dan Samsung Galaxy A52s 5G Kali sudah terlihat Poimes Kali terkaget Terkejut terheram-heram R7 disukara belakang Bansin Maka coba dihajar Masih ada satu SRO Karena belakang Dan bakat coba dengan Ponsor mudir Soro momo R7 still survive Albert belum datang Albert masih menunggu Battle spell dari para pemain tim Todak Mereka harus mengeluarkan Satu bapak liga terlebih dahulu Sebelum Albert maju Karena mereka Tidak bisa Kalau Albert Langsung masuk Sembarangan Karena belakang Mamo Chan Iya dan untungnya Tidak ada yang tumbang Dari Arakih Hoshi kali ini Riset lagi akan dilakukan oleh Todak Tapi Ingat Todak udah ngamanin Tiga turret Ini bahaya Kalau Arakih Hoshi Mereka gak bisa keep up Tentunya dengan Tempo permainan dari Todak sendiri Sikling yang bakal coba dibuka R7 kali ini Bakal menjadi target utama Dan masih bisa coba Untuk di Harus Albert Mulai datang dengan Finis menjambakan Evian Swordnya Konek ke Raiyams Tapi ternyata momo Yang kali tujuh terlebih dahulu Terkena satu Yang bisa lalu Dampurnya tumbang Tapi kali ini Langsung dapat Tukeran yang dapatkan Arakih Hoshi Tidak ada yang didapatkan Moon tumbang Tapi double kill Untuk 4 Mace Masih mau lebih Looking for triple kill Sin Masih bisa ngejung dampakan Klee yang ngedapetin Triple killnya Dan di shutdown juga Dari 4 Mace nya Di tangan seorang Finn Masih mau lebih Cicu ini Oh my god Pimpin save the day Berhasil menyelamatkan Klee Dan tidak berhasil Ditumpang oleh Cicu Kese Klee 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 Kali ini benar-benar Diselamatkan dengan Baik oleh seorang Finn Finn save the day Liat The El Capitan Finn Benar-benar memberikan permainan Di saat yang cepat Menyelamatkan seorang Klee detik-detik Yang sangat krusial Goni Wow Mari kita ngintip replaynya Yang dipersiapkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G Dimana oke Le Albert terkenal leleh Early down Tapi liat lo Nox nya free hit Bahkan double kill Dari seorang Klee Dan formasi nya Terlalu Terlalu nafsu Over commit Lagi dan lagi Finn Dan juga Finn Berhasil nge-defense Dan langsung Shutdown seorang formasi Dan itu tadi Momentum dimana Pimpin masuk dengan Tiba-tiba Kali ini Albert Masih dengan sabar Untuk menunggu Tim Todak Sepertinya mereka Ini agak harus berhati-hati Kenapa ini memasuki Menit yang ke-10 Itemnya bakal lebih kuat Dan bahkan Kalau misalnya Albert Ternyata punya si Albert Nanti bersama dengan Final Effect War Ini Esmeralda sekalipun Gak bakal bisa Menahannya Mommotion Iya bener banget Ini harusnya dari Klee Dia udah siap Sebenernya buat Team fight nya Tentunya dengan Cast Assault Dan Blaine of Order Ini membuat Klee harusnya Dengan posisinya yang baik Dia bisa create space Juga buat Araki Hoshi Albert Meskipun dia tumbang Seperti tadi Sedilaknya Masih ada backup yang baik Backup damage Yang dimiliki oleh Araki Hoshi Di tangan Klee Tapi Albert harus Dapatin momentumnya balik Albert harus bisa reset Lagi kali ini Dengan level 12 Tentunya di tangan Albert Terlih ternasan Dari Albert nya Bakal coba Muntung ngejar Moon langsung tepaskan Black Dan sekarang Albert Dan tumbang Moon kali ini Tapi ciku guys Mencoba untuk memberikan backup Dan bahkan masih ada Dari seorang Klee Masih bisa di backup Juga dengan entrofi Di tangan seorang Sin Dan hanya satu yang tumble Dari tim Todak Masih coba untuk diriset Tarik ulur dari Araki Hoshi Dan Lord nya Sudah mulai muncul kali ini Di menit yang ke 10 Sementara Albert Bakal coba push Di area atas sementara 4 member dari Araki Masih mau lebih kalinya Tom Rose Dan masih cushion Dari seorang main 4 miss Pungcur Gak mau terlalu over commit Ke arah Teman-teman dari Arki Hoshi Di area mid Dia cuma kasih poke Damage aja Ji Ya sebenar Pertama Sikusin ke arah Tengah Mowocan Untuk melakukan clear minion Dan Albert langsung melakukan Rotasi Goni Wow 4 miss Udah mau endless battle Udah mau true damage nya Udah mau keluar Kalau ngeliat dari segi ekonomi Menit 11 Memasuki menit 11 Masih seimbang Dan objektif Todak 4 teret Itu yang harus menjadi PR Araki selanjutnya Mereka Dari secara lane control Mereka masih kalah Ya pendapatan Bukan hanya itu aja Liat kita tau Dimana Arki Hoshi Adalah salah satu tim Yang sangat-sangat kuat Dari segi defensif Turret nya Dan bahkan Kali ini 4 turret Yang sangat mahal Sudah diamankan Berkat akibat dari Ciku Yang melakukan Slip push Tengah upai Ciku Kali ini the lane nya Sangat kuat Bahkan dari seorang Bangshin sendiri Harus menunggu momentum Bangshin sudah tipik off 2 kali Ini bener-bener harus dijaga Keberadaan dari Bangshin Yang dimana di late game nanti Bangshin sangat-sangat Menjadi orang yang sangat penting Liat Ciku Dari atas Terlihat posisinya Albert langsung Mencoba mendapatkan Satu buah orange buff Mencoba lakukan One bounce situation Tapi damage dari seorang Ciku Terlalu sakit Memilih untuk mundur Berhasil diamankan Satu buah orange buff nya Tercuri Momo Chan Iya oke Dan kali ini Todak Dengan 4 turret tentunya Mereka bisa aja Ngedive masuk ke area Boost dari Arki Hoshi Dan ini harus diperhatikan Arki Hoshi Jangan sampai keculik Jangan sampai ke pick off Apalagi Episal hero yang dilontarkan Oleh Moon Ini masih menjadi marah bahaya Untuk Arki Hoshi Clever kali-kali bisa nge-joke Tapi Stine Kali ini harus berhati-hati Juga dengan 4 miss Karena dia langsung tonos R7 Terdapat di momentum Dan Arki Hoshi Terkonek kali ini Albert mulai masuk Dan bahkan Oh my god Dan disini Jangan sampai soplah juga Bakal juga membuka Soplah kill yang menginalnya Albert Kali ini Tuhan muda Albert Berhasil ngerapati momentum balik Dan bahkan masih mau lebih Dan masih ada sehat Juga dari seorang Finn disini Oh baik-tapi Ciku Kali ini mencoba Untuk memotorotasi Finn di depas sana Maksimal lebih Terdapat memori Ternyata demesnya tidak terlalu cukup Menggarapkan Tuhan muda Masih bisa mempliker Karena pelakangan guiding Tapi terjadi Satu wakil Menghilangkan Ciku Yang pertama Yang tidak bisa bertahan Yang pun tahu Gila Tersisa seorang Momo Ini saja waktu load Yang terhormat Taman kalian Semarang Tihoshi Momo Wow R7 Lagi-lagi Dua kali Flicker dengan Kombo yang mau Vanity-nya Konek Dan kali ini Lihat Albert Masih mau lebih Bawa coba Untuk mengajar Bakal mencoba Untuk mengajar Karena Momo Kali tempe Soblet Mengajar berdibuka Dan bakal Momo-nya tumbang Lagi dan lagi Albert Lagi-lagi Dia gak mau kasih kesempatan Dia gak mau kasih chance Untuk Todak Balikin keadaannya Dan dengan Lord Yang bisa diaman ke layaran Kihoshi Ini bakal menjadi push Yang bisa dimanfaatkan Tapi harus berhati-hati lagi Lagi dan lagi Menurut aku Dari Todak Mereka harus respect Dengan nama Vendit Dari seorang R7 Ketika Albert Ketika Albert memakai Link Ini tandanya Land of Dawn Senang tidak baik-baik aja Konek Yes Bener Dan langsung kita Ngintip item Lihat Item dari Albert Sudah satu item lagi Untuk complete War X DHS Sudah Windtalker Bahkan endless battle Mungkin aja Dia ngeliat Momo udah gak Udah gak butuh Yang namanya si Albert Cuman dengan defense-nya nih Todak Mampukah Lord udah di-enhance Akankah mampu RRQ Menghancurkan Tiga Inubator Jari Todak Kalau gitu Kita lihat Ceramid Lens sana Turet Wah gila dia teracak Albert berhasil Berhasil melakukan formate Menuju ke arah belanja Diacak-acak Dari segi Junglernya Kehilangan momentum Dan bahkan Albert Lihat face yang dilakukan Tidak bisa dibendul Tidak bisa ditangkap Bahkan dari top lane sana Baksin fokus Menuju ke arah satu Buat Turet Dan berhasil melakukan formate Ini mister Team Midland Turet Oh my god Di follow up langsung Berapa Kalian cek dari Klee 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 Kali ini Fokus ke arah base Di pinta Pertama Kesehatan Aral Kiyoshi membelikan keadaan Alphard is kami Fokus ke arah belakang Tapi ternyata dia menunggu Mampu menuju ke arah base Nya Tepet-tepet 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 Alphard Kiyoshi What a happy comeback From Aral Kiyoshi Kesabaran Yang membelikan hasil